Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi di channel Petani Pisang Gado-gado Waru Sidoarjo Sahabatku sekalian dimanapun berada Di sore hari ini Saya mau meremajakan Bibit pisang atau mengganti Pohon pisang yang kurang bagus Saya ganti dengan bibit yang bagus Mengenai bibit yang bagus Mungkin bisa dilihat dari ciri-cirinya Ya itu ya sahabatku ya Ya ini sahabatku ya Nah ini Ini kebetulan saya mau mengganti Pohon pisang yang kurang bagus Saya ganti yang bagus Ini sahabatku ya Ini bibit pisang dari Induan Nah ini kebetulan sudah saya Taruh di Pendorong Saya angkut Dan saya mau saya tempatkan di tempat Yang sudah saya siapkan Sahabatku ya Sambil mengikuti Kegiatan saya ini sahabatku ya Jangan lupa subscribe Dan like Dan tekan tombol lonceng Di channel Petani Pisang Gado-gado Nah ini sahabatku Ini lokasi Kebun pisang saya Yang ini ada salah satu Yang kurang bagus Saya ini sahabatku ya Ini saya bawa ke tempat Nah ini Yang sudah saya siapkan Tinggal masukin aja sahabatku Iya Ini saya ngambil Panjang dan lebarnya Sekitar 30an senti Kedalamannya 40 senti Perkiraan 40 senti Sahabatku ya Supaya Nanti kalau Timbul anaan Masih Di bawah Tanah Atau Belum begitu Terangkat Untuk jaga Jangan sampai Roboh Dan untuk Keseburan pisangnya Sahabatku ya Nah ini Sahabatku Ini pisang Ambon Sahabatku Nanti habis ini Ini saya uruk Nah ini Ini kegiatan Suri hari ini Yang saya gunakan Untuk Mengganti Pisang yang Kurang bagus Nantinya Supaya Hasilnya Bagus Sahabatku ya Itu Sahabatku ya Itu ya Sahabatku ya Kegiatan Suri hari saya Mengganti Oon pisang Dengan bibit Yang Bagus Supaya Menghasilkan Hasil yang Bagus Itu ya Sahabatku Terima kasih Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Sahabatku Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani pisang Gadu-gadu Waru Situ aja Yes Jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj